race utama MotoGP San Marino telah selesai pada Minggu 13 September 2020 Misano Circuit menjadi saksi bisu persaingan antara Valentino Rossi dengan para pembalap lain hasil akhirnya siapakah yang merekulai di luara pada race kali ini namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air khususnya tentang tim nasional Indonesia dan MotoGP ya sebelumnya 4 baris terdepan starting grid balapan MotoGP San Marino yang digelar pada Minggu 13 September 2020 secara berurutan dikuasai oleh empat pembalap Yamaha mereka adalah Maverick Cunyales, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, dan Valentino Rossi ya pembalap monster energi Yamaha Maverick Cunyales menjadi yang tersepat pada sesi kualifikasi MotoGP San Marino ini merupakan pole position kedua Maverick Cunyales pada padaban MotoGP musim 2020 Doi berhasil merebut pole position setelah mencetakkan waktu live tercepat 1 menit 31,411 detik di belakang Cunyales ada Franco Morbidelli dengan catatan waktu 1 menit 31,723 detik sementara itu Fabio Quartararo akan start dari posisi ketiga dengan waktu live 1 menit 31,791 detik adapun Valentino Rossi harus memulai balapan MotoGP San Marino dari posisi keempat rekan satu tim Maverick Cunyales itu mencatatkan waktu cepat 1 menit 31,877 detik oke guys tidak perlu lama-lama lagi berikut ini adalah hasil lengkap MotoGP San Marino seperti yang baru saja dikutip dari situs resmi MotoGP menurut dari hasil di atas guys dapat kita semburkan jika Franco Morbidelli meraih gelap suara sedangkan Rossi finish di posisi keempat dan Marquez dalam hal ini Alex Marquez hanya mempunyai finish di posisi ke-17 artinya Tanto Mark Marquez F-Tool Honda tidak bisa berbuat apa-apa dan sudah bisa kita ubah di atas guys setiap